Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau unboxing review enggak review sih baru mau buka doang mau lihat seperti apa di dalamnya nah disini aku beli ini ya kompak air yang mereknya Yamano disini modelnya WP105 nah disini kita dapat buah-buah apa nih namanya begini atau juga belum tahu ya gimana cara masangnya kita dapat kayak gini dua ayuh ya nyemplung guys terus disini kita dapat sedok empat biji seperti ini empat buah ada nasi selanjutnya kita dapat mesinnya ya ini baru banget dateng loh baru banget disini berat banget Oke disini ada panduannya kompak celup ya pokoknya kayak gitu lah ya pokoknya cara pakenya tuh selalu matikan listrik sebelum Anda menyentuh air akuarium atau air kolam ya jadi sebelum dipakai tuh kita celupin dulu sebelum kita colokin ke listriknya Oke kita buka ternyata ini mesinnya berat tahu berat lebih berat atau ada berapa kilo berat lah lebih dari sekilo kayaknya nah kayak gini kompaknya ternyata nah ini doknya bisa kita pasang disini kayaknya nggak perlu pakai kayak gini deh soalnya kan bukan alasnya kan bukan ini ya bukan apa sih namanya bukan kaca jadi kayaknya nggak perlu ini juga nggak papa tapi buat aman-aman aja kita pasang kan mau nabut kan bisa buuh ini dia susah suri naasai Dua Kita balik ya Aku harus hati-hati banget Takut nyemplung Tapi sebenernya kalau nyemplung juga gak masalah Kan ini taruhnya di air ya Yang masalah itu Reviewnya jadi gak selesai Tiga Satu lagi Empat Biar selesai kayak gini Disini ada kayak gini Kayaknya berapa disini Kayaknya ini ada dua Jadi untuk nyemburin Airnya ke atas Kayaknya segitu Aku mau ambil yang tadi jatuh Ini Kayaknya bisa Masang antara satu ini Basah guys Terus baru kita sambungin Selangnya ke sini Terus langsung masuk ke Filtrasi Aku gak tau nih Kayaknya aku belum punya Selangnya Buat masukin Jadi aku bakal cari selangnya dulu Terus kita langsung coba Mesinnya seperti apa Oke guys aku udah nemu selangnya Selangnya kayak gini Ini selang air ya Jadi kita bisa Pasangin kayak gini ya Kebetulan aku Pakainya yang kecil Yang ini Karena adanya selang yang kecil Kalau pakai Selang yang Ada di dalam air itu Terlalu Besar Kalau untuk kayak ini Dan Bukan terlalu kecil untuk Yang satunya Jadi aku bakal Masang kayak gini Terus Aku bakal silapin Kedalam air Nah oke guys ya Ini kan Kolam baru Baru dan belum jadi Nah aku bakal Coba Masukin Sampai jumpa Terus alirin Kesini Semoga Nggak nyiprat Nyiprat Nah kayak gini Aku harus ganjel Aku harus ganjel Dulu Filtrasi Tidak belum aku Susun Kesara lagi Kalau ganjel Supaya Nggak kayak air Mancur gitu Tekanannya Aku takut tekanannya Ini 3000 per liter Ya Untuk kolam sekecil ini Aku nggak tahu nih Kayak gimana Ya Kayaknya udah keluar Kesinkirin dulu Barang-barang yang akan Oke guys Kalian bisa lihat Airnya keluar Dari busanya Banyak banget Bagus banget Bagus banget kan Kayak gini Keluarnya Kita lihat kayak gimana Ini Yang keriknya Nah Tuh kan Kenceng banget loh Kenceng banget Ini selangnya Ini selangnya tuh peras Nggak lentur Jadi aku bakal ganti selangnya Ini untuk sementara Kita review aja Kayak gini Airnya Deles banget Deles banget Jadi Buat Yamano Water pump Ini Kayaknya Bagus Oke punya Bagus Bagus banget Ini yang 3000 Liter Per jam Untuk Ukuran kolam Segini Oke lah Nah Sebelumnya Aku pake Yang buat Aquarium Itu Nggak ada Apa-apanya 1000 liter Per jam Tapi dia Nggak mampu Naik Sampai 1 meter Pun Nggak mampu Kalau ini Ketinggiannya Kurang lebih 3 meter Dan Menghasilkan 3000 Liter Per jam Oke guys Sekian review Dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati